Selamat siang juragan, jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Cara Bypass Mi Cloud Clean sekaligus V4G pada Redmi Note 3 Kenzo Kita cek dulu pada bot phone ya Model numbernya disini sudah terlihat jelas Redmi Note 3 Kemudian versi Mew nya adalah Global Room 8.1.1.0 Sebagaimana kita ketahui ketika Redmi Note 3 Kenzo update ke Global Room Mi UI 8 Dia akan kehilangan sinyal 4G nya atau LTE nya Sekarang kita cek dulu pada kartunya ya Kita lihat disini tidak ada 4G ya tidak ada LTE Yang ada hanya adalah 3G dan 2G saja ya Kemudian terkait dengan masalah Mi Cloud Disini saya sudah melakukan login dulu dengan akun Mi yang ada Yang terakhir adalah 531 ya ID yang terakhir adalah 531 Akan catat ya 531 Kemudian saya akan mengaktifkan fan device nya Fan device ini supaya nanti saya bisa melakukan log melalui PC ya Jadi ini nanti akan ini sudah aktif ternyata fan device nya Kemudian sekarang kita akan cek pada akun Mi yang saya gunakan Jadi saya menggunakan email bukan menggunakan nomor telpon ya Email nya adalah contoh akunmi2.gmail.com Saya tidak menggunakan nomor telpon tapi menggunakan email untuk login akun Mi nya ya Kemudian kita akan menuju ke PC nya ya Disini saya akan melakukan log melalui PC Kita login dulu di i.mi.com Kemudian menggunakan email yang sudah saya masukkan pada Note 3 Kenzo tadi ya Kita login dulu Kita tunggu dulu beberapa saat Nah mohon sabar ini masih proses fan device Untuk mengetahui posisi HP nya sekarang berada di mana ya Nah 531 Ini 531 Sekarang kita cek pada bagian HP nya Kita samakan apakah sudah sama nomor nya ya ID nya maksudnya ID nya akunmi nya apakah sudah sama Yang terakhir adalah 531 Ya ternyata sudah sama Selanjutnya saya akan melakukan penguncian atau log Jadi seolah-olah HP ini saya laporkan hilang ya Jadi loss mode bahasanya di PC ini loss mode Saya akan melakukan loss mode ya Nah klik loss mode nya kemudian enable loss mode Kemudian kita lock ya Tunggu beberapa saat Oke kemudian kita tunggu beberapa saat Secara otomatis Redmi Note 3 Kenzo akan terkunci ya This device is loss ya Artinya HP ini telah hilang ya HP ini telah hilang sehingga Dia secara otomatis terkunci dengan akunmi ya Karena memang saya lock dengan PC tadi ya Nah untuk melakukan bypass Bypass apa namanya Bypass Mi Cloud sekaligus VIC 4G Di sini saya sudah menyediakan ROM ya ROM khusus bypass sekaligus VIC 4G tentunya Sekarang kita matikan dulu Redmi Note 3 Kenzo nya Dengan menekan dan menahan tombol power yang lama Setelah mati langsung kita susul dengan menekan dan menahan volume bawah Tombol power jangan dilepaskan Nah setelah berhasil masuk ke fastboot mode seperti ini Kita connect Kenzo nya ke PC dengan menggunakan kabel USB Ya ini kabel USB biasa bukan kabel EDL ya Ini kabel USB biasa bukan kabel EDL Kemudian kita akan menuju ke PC nya Di sini adalah Kenzo Mi Cloud Clean plus VIC 4G Nah ini ROM nya sudah saya Apa namanya Saya Modif sedemikian rupa Supaya bisa melakukan bypass clean sekaligus VIC 4G pada Redmi Note 3 Kenzo ROM ini basic nya adalah Global Room 8.1.4.0 Jadi bukan ROM distributor ataupun ROM Cina ya Murni ROM Global Room yang sudah saya modifikasi Kemudian kita klik refresh Kemudian kita harus flashing melalui mode download Jadi tidak via fastboot tapi mode download Kita buka dulu pada device manager Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nanti berhasil masuk ke 9008 atau tidak Untuk masuk ke 9008 kita akan menggunakan fastboot EDL ya Fastboot EDL sebentar saya cari file nya dulu Lupa naruhnya dimana File fastboot EDL untuk Redmi Note 3 Kenzo Nah ini klik dua kali pada reboot Ya Kemudian kita tekan apa saja yang ada di keyboard PC Tekan spasi atau tekan apa terserah ya Kita tekan apa saja yang ada di PC Secara otomatis Redmi Note 3 Kenzo akan blank hitam seperti ini Nah ini sudah terbaca GD Loader 9008 karena memang sebelumnya saya sudah melakukan instalasi Qualcomm driver nya ya Kemudian kita akan lakukan flashing sekarang kita refresh dulu ya Sudah terbaca com pada device nya kemudian klik flash ya Kita tunggu saja dulu proses flash atau bypass sekaligus Sekaligus Big 4G pada Redmi Note 3 Kenzo Ini bypass clean ya Bypass clean itu artinya akun Mi bisa digunakan lagi untuk login dengan menggunakan akun Mi yang baru ya Ini prosesnya terlihat cepat karena memang laju video yang saya percepat ya Jadi seolah-olah prosesnya sangat cepat sekali padahal tidak ini hanya video yang laju video yang saya percepat Flash down artinya proses bypass clean plus Big 4G Redmi Note 3 Kenzo telah selesai Kita cabut dulu kabel USB nya ya Kita lepaskan kabel USB ini kabel USB biasa sekali lagi kabel USB biasa bukan kabel EDL Kemudian kita tekan dan tahan tombol power yang lama ya Sekitar 10 sampai 20 detik ya Jangan dilepaskan sebelum muncul logo Mi Setelah muncul logo Mi baru kita lepaskan Nah ini loading nya cukup lama ya Bisa sampai sekitar 7 menit nanti akan ada video yang saya potong Sekaligus ada video yang sudah saya percepat untuk untuk apa namanya mempersingkat saja ya Kita tunggu dulu loading nya Mohon sabar sambil ngopi kalau yang ngopi kalau tidak ya ngetes saja boleh Perlu diketahui pada bagian paling bawah Boot animasi nya sudah saya ganti dia Dia alltutorial.net bukan Android Tapi boot animasi seperti ini tidak mengurangi daripada fungsi ROM nya Artinya ROM tetap berfungsi normal Ya tidak menjadi bug atau apa tidak ada Ini hanya sekedar boot animasi yang saya ganti saja ya Jadi boot animasi nya bukan Android pada umumnya Melainkan saya ganti alltutorial.net Pergantian ini tidaklah menjadi masalah Artinya tidak mempengaruhi fungsi ROM itu sendiri ya Nah ini sudah selesai MIUI 8 Kita alam ini kebetulan Apa namanya kartunya saya kasih pin ya 1234 unlock sim Kemudian kita setting sesuai kebutuhan Setting bahasa, setting lokasi dan lain sebagainya Kalau memang perlu dilewati ya dilewati ya Masih setting regional Google keyboard Nah sekarang kita akan connect ke wifi ya Connect ke internet 123456BI Ini password daripada 88.com atau wifi 88.com Kemudian apalagi Next ya kita next aja Kita next aja Selanjutnya kita next Next lagi Dilewati Dilewati kalau memang perlu dilewati Ini sudah masuk ke akun MI ya Disini kan kosong Artinya kita bisa menggunakan Bisa login lagi dengan menggunakan akun MI yang baru Ataupun akun MI lama terserah Kemudian ini kita lewati juga tidak masalah ya Jadi Apa namanya Sesuai kebutuhan saja Mana yang perlu disetting Mana yang perlu dilewati Sudah selesai ini Nah ini loading Apa namanya Bagian paling bawah loading APPS ini Prosesnya juga cukup lama Bisa 5 menit lebih ini Untuk mempersingkat kita restart saja ya Ditunggu juga tidak masalah sih Sebenarnya cuman Saya males nunggunya ya Mending saya restart saja Supaya nanti Apa namanya Loadingnya bisa lebih cepat ya Nah ini Terlihat video sudah saya percepat Lanjutnya ya Kita tunggu dulu Masih proses nih Mohon sabar Mohon sabar Sudah selesai Kemudian kita Ini saya kunci dengan Apa namanya Simnya saya kasih Pin jadi perlu Masukkan pin 1234 ya Kemudian Kita next Ini sudah selesai Ya jelas Disini ada playstore nya ya Berarti ini menerakan bahwa Merupakan Global room ya MIUI global room MIUI global room Bukan Apa namanya Bukan Room distributor Ataupun Room China ya Kemudian Setelah terbuka Seperti ini kita cek pada Pada Bagian Apa namanya Kartunya ya Ini kan tadi membahas tentang Mic Cloud sekaligus Vic 4G ya Mic Cloud Clean sekaligus Vic 4G Kita cek pada Kartunya Apakah Prioritas LTE nya Sudah muncul Nah ini sudah Muncul LTE nya ya Berarti Apa namanya 4G nya sudah Work Atau sudah ada Pilihan 4G nya Kemudian Kita cek pada Akun MI nya Sekali lagi Ini akun MI kosong Kita tinggal Login dengan Menggunakan akun MI baru Ataupun Akun MI lama Demikian Sampai jumpa Dengan tutorial selanjutnya Selamat siang Selamat beraktifitas kembali Selamat menikmati Selamat menikmati